Di respon positif oleh warga, Polsek Kebonjeruk gerak cepat bantu korban kebakaran, luka duka menyelimuti wajah para korban kebakaran setelah si jago merah melalap abis rumah warga di jalan Martaip RT 06 RW 08 Kelurahan Sukabumi Selatan, kecamatan Kebonjeruk beberapa hari yang lalu. Kapolsek Kebonjeruk Kompol Haslamet Riyadi mengatakan, awal api yang penyebab kebakaran diduga dari salah satu rumah kontrakan dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selasa, tanggal 1 November 2022, dengan adanya kejadian ini Polsek Kebonjeruk langsung bergerak cepat membantu warga dengan mendirikan posko pelayanan masyarakat untuk mendata surat dokumen penting yang hangus dilalap di jago merah, ungkapnya. Selanjutnya, catatan data akibat kebakaran menghanguskan 6 rumah permanen, 13 rumah kontrakan, 40 lapak dan terdiri dari 50 kepala keluarga, kakak 200 jiwa terang kompol selamat, menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kebonjeruk Jakarta Barat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan tabung gas saat memasak dan selalu memperhatikan dan mengecek layakkan kabel listrik yang ada di rumahnya karena dugaan penyebab kebakaran yang sering terjadi diakibatkan oleh tabung gas maupun kosleting listrik. Pesannya, Ibu Sulasmi salah satu warga korban kebakaran mengatakan, dirinya sangat senang telah mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk Jakarta Barat yang telah mendirikan posko presisi bagi korban kebakaran dalam mengurus laporan kehilangan, mudah-mudahan perbuatan bapak polisi dari Polsek Kebonjeruk menjadi ladang amal di akhirat nanti. Amin, kata Sulasmi warga korban kebakaran di Kebonjeruk dari Jakarta, Kebonjeruk, FNDISES, melaporkan. Masyarakat yang berubah kebakaran bisa buat laporan di sini berkait dengan untuk pengurusan surat-surat yang terbakar. Polsek Kebonjeruk melayani di posko ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.